Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Arga Dewanto, di video tutorial 3D Blender. Nah, kali ini kita sedang tidak mempelajari software 3D Blender, tapi kita mengenal software 3D Blender yang terbaru. Nah, kita masuk aja langsung ke menu download di atas. Nah, di sini ada pilihan Try Blender 2.8.3 Beta. Nah, kita klik aja di sini. Maka di sini ada Blender 2.8.3 Beta dan di sini ada Blender 2.9.0 Alpha. Nah, saya sudah mendownload Blender versi 2.90 Alpha dan saya sudah mengekstrak filenya. Maka di dalamnya terdapat file-file, di sini ada Blender.exe, jadi dia tidak perlu diinstal, seperti portable gitu. Kita bisa klik aja. Nah, di sini software 2.9.0 Alpha sudah terbuka. Kita lihat di sini 2.9.0.2 Alpha. Nah, yang menarik bahwa di sini untuk temanya kita mempunyai banyak pilihan. Karena sebelumnya di versi 2.8, pilihannya hanya ada dua. Nah, Blender Dark atau Blender Light. Nah, di sini ada Blender Light. Di sini kita sudah bisa mengaplikasikan theme Blender Light di versi 2.8. Sedangkan di 2.9 ini, kita memiliki pilihan lain, seperti Deep Gray. Nah, kita memiliki juga Maya. Mungkin maksudnya seperti tampilan software 3D Maya ya. Nah, di sini ada Minimal Dark. Nah, cukup menarik karena membuat mood kita agak berbeda atau kita bisa mengganti suasana ketika kita menggunakan model 3D. Berikutnya ada Modo. Kemudian ada Print Friendly. Ini seperti Sketchup ya terlihatnya. White. Sama seperti Sketchup juga, warna putih atau Software Architect biasanya tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa meload settingan di software 3D kita sebelumnya, 2.8. Kita load saja. Saya akan memilih, nah ini shortcut-nya bagi kalian yang pernah memakai versi 2.7. Kalian bisa menggunakan shortcut tersebut di versi 2.9 ini. Saya ganti dulu, minimal dark. Saya load. Settingan saya, sudah saya checklist ya. Ini masih loading. Ini settingannya kembali seperti 2.8. Nah, ternyata tempsnya belum berubah. Kita coba masuk file, atau masuk edit preference. Ini kita ganti, oh dia ternyata berubah. Minimal dark. Oke, kita sudah ganti. Nah, disini ternyata masih ada add-on yang saya gunakan di versi sebelumnya, di versi 2.8. Ternyata bisa dipakai juga di versi 2.9 tanpa perlu menginstall-nya. Yang cukup menarik, karena warnanya lebih mengereng. Atau kita memiliki suasana yang berbeda. Kalian bisa menonloadnya di sini ya. Oke, sekian video ini mengenai Blender 2.9. Terima kasih.